Saya co-pro-pensi, kita one step at the time, seperti kita naik anak tangga kan, naik satu tangga, naik satu tangga When you want your job done, you have to do it by yourself, kalau ingin kepercayaan kamu selesai, kamu harus melakukan diri dengan dirimu sendiri Jadi kita berjuang, terus berjuang, tapi tetap dengan ya berjuang, kalau dimana saatnya tandem, kita tandem, tandem Jadi kan dengan kekuatan kita, kekuatan tandem, kekuatan yang lain, yang saya resahkan maksimal Pembangunan di Bali kan selaku pendukung pemerintah, menurut Pak Degajah, bagaimana sih rekod daripada Pak Gubernur kita ini untuk Bali? Zaman Covid itu semua Gubernur, semua Bupati Semua kena hujat, siapa yang enggak? Hujat ya? Siapa yang enggak? Bupati mana? Isi perut ya? Di Bupati mana? Siapa dibilang Bupati yang paling baik? Semua kena hujat Selamat datang di Jarak Podcast Sore hari ini saya bersama Bapak Madi Gajah Yang sangat terkenal beliau adalah Ketua Partai Gerindra Provinsi Bali Dan beliau adalah Ketua Pertina Bali juga Dan Ketua alumni SMA 7 Denpasar Dan beliau ini sangat kenal Seperti artis di jamannya Dan beliau ini saya susah bercerita Karena apa ya? Di mana-mana sekarang ada billboardnya Bapak Madi Gajah Alias Bapak Madi Muliawan Arya S E M H Om Swasti Estu Om Swasti Estu Ya Beli Ya, saya durung tiang mau mergi nih Ya, saya mau sapa dulu Sementeran jarak seluruh Indonesia ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Namo budaya, salam kebajikan Namaste Rahayu kita semua Saya pun sudah membawa acara ini Karena ingin sekali mendengar Karena beliau begitu tenang Baik sama rakyat Dan selalu didengar dari media kita itu Pak, bagaimana caranya Untuk mendapatkan Wawancara dengan beliau Hari ini saya bahagia sekali sama beliau Pak Madi Gajah Panggilannya Bagaimana kira-kira Trek-rekod beliau dalam berpolitik Dari pengusaha menjadi politik Dan ini banyak sekali Mesej-mesej dari teman-teman Ya, netizen Tolong tanyakan beberapa hal Kok bisa gitu ke partai politik Dan ini adalah kedua periode Beliau sudah menjadi wakil rakyat Wakil kedua DPRD Kota Denpasar Tentunya sangat hangat kita dengar Bagaimana ceritanya Pak Madi Gede Ya, bagaimana caranya ini Kita mendapatkan informasi Kepada publik ini Pengen tahu Dari sejarahnya Kok bisa ke politik Dan memilih gerindra Ada apa sih Karena podcast ini Pending sekali Hampir 1,4 juta subscribe Pengen mendengar Pak D Gajah Pak D itu terkenal Ganten Pak D Dan Pak D terkenal itu Yang gini berotong gitu Sangat populer ya Di Indonesia Bukan di Bali saja Semua orang Toko politik Tahu itu D Gajah Kita kemarin Sama teman-teman DPP yang duduk di Senayan sana Nanyain D Gajah Tidak banyak cerita Coba cerita itu Sampai ke politik Ini bingung saya Seperti apa Kira-kira gimana Sejarahnya Gimana ya Pertama saya Tambah semangat nih Gara-gara minum Teh beras merah Ya sponsornya Teh beras merah Sejarah luar biasa Teh beras merah Menurut cerita itu Dari awal pertama Beli kan tahu sendiri Kalau Saya kuliah di Malang Setelah kuliah di Malang pulang Berkecimpung di Ya Sama di Lulisnya kunting Terus kerjanya awalnya Kunting Ya karena anak-anak muda Kan ingin Punya penghasilan lebih Ya mulailah kita jadi Bouncer Bouncer itu kan Penjaga-penjaga Setelah malam Terus ada party Mulailah Karena kasih kan Di dunia itu Dan uangnya lebih banyak Di situ Jadi kan Kita kunting Kita tinggali Ya berjualan-perjualan Di dunia itu Lama Saya sama-sama di Jakarta Dan Dan saya pun gak kepikiran Kepikiran saya Cuman Anak muda Gimana kita bekerja Bekerja dan menghasilkan uang Dan Masih simpel pemikiran kita Bekerja Menghasilkan uang Terus ya Berkeluarga Begitu simpel Pikiran-pikiran simpel Ya akhirnya Ya kita Bergerak di dunia itu Di dunia Malam Istilahnya Tapi ya akhirnya Terjumus lah di situ Tapi artinya terjumus Ya bukan terjumus yang Yang gacau Ya maksudnya terjumus cukup dalam Tetapi Akhirnya Yang bisa Akhirnya masukkan Sampai sekolah Di Sekolah Sekolah dikrobokan lah Akhirnya Setelah sekolah berpikir Karena Kita lihat orang tua Datang bengok Artinya kita orang edukasi Orang edukatif Masa kita Gak bisa di sesuatu Situ Akhirnya ditolonglah saya oleh Ketua Flopan Orang sekarang Bapak Yosep Louis Yunus Dias Ya keluar Saya diberikan buku Belajar tentang Parahwisata Akhirnya saya belajar Setelah keluar Sebulan Saya berangkat ke Amerika Dan ke Amerika Sampai tujuh tahun Di Amerika Tuh tahun Dan mau punya istri Boleh deh Tidak Mirip boleh Mirip boleh Mirip boleh Mirip boleh Mirip boleh Mirip boleh Tapi Istri saya orang agung Terus Pulang ke Indonesia Ikut tim Susnya Pak Rau Sambil kerja di bidang itu Awalnya dari housekeeping Naik security-security naik Ke 9 unit Ke 9 unit itu yang buah anjing Jadi sekolahkan Terus naik supervisor Sampai security manager Baik ada DM dari teman Namanya Anton Coba tanyakan itu Pak Degajah Pak Degajah masih memimpin Ormas ya? Oh itu saya pendiri Pendiri Ormas Pendiri saya create itu Ormas Pemuda Bali Bersatu Pemuda Bali Bersatu Karena masanya itu Hampir disuruh Bali Sehingga netif sekali dengan Kenapa tidak maju ke DPR RI Aspirasinya karena Itu penting Nama Degajah itu Tetapi tidak ada Tidak boleh itu namanya di dalam pemilihan Kertas suara itu Degajah tidak ada Dalam gurung Kan dalam gurung kan isi Madi Mulewan Arya Dalam gurung Degajah kan isi Jadi dia tahu kalau Degajah ini Nama asirnya Kita kan mulai ini Dalam gurungnya isi tetap Apakah dalam bunga semua Sisi Degajah Tapi kalau di jalan Sudah jauh Sudah tahu Sudah pelontos Sudah barang gede Kekar Oh Degajah Gampang sekali Dan itu Apa namanya Untung Untung dipakai udang Ada lagi pertanyaan Karena Terjun ke politik itu Pasti ada tujuan Ya Untung aspirasinya Karena banyak Sudah memandu masyarakat Dan cetak Maupun elektronik Sekarang ada di mana-mana Nah apa sih Yang menjadi motivasi Kedepan ini 2024 mau maju kemana? Saya Keprovinsi Provinsi Kita One step at the time Seperti kita Kita naik anak tangga Naik satu tangga Satu tangga Saya dua periode Di kota dan pasar Makanya Kalau Namanya suatu organisasi Tidak ada regenerasi Kan Akan Pasti akan Hancur Organisasi itu Jadi ya Tendam-tendam sudah dipilih itu Karena ini kan harus Tendam Kalau tidak Tendam Agak Ya artinya Kita berjuang Tendam kan mereka wajib lah Kita berjuang dulu Setelah tentam-tendam Kita tidak boleh mengandalkan orang lain Ya When you When you When you You job done You have to do it by yourself Ya Kalau ingin keperjaan kamu selesai Kamu harus melakukan diri dengan dirimu sendiri Jadi kita berjuang Terus berjuang Tapi Tetap dengan ya Berjuang Kalau di mana saat ada tentam Kita tentam-tentam Jadi kan Dengan kekuatan kita Kekuatan tentam Kekuatan yang lain Yang saya resahkan maksimal Pemirsa Tidak percuma Masuk ke partai Rupanya mereka ini Paham sekali Kalau Quran itu katam Dalam pemilihan Dan pasar Baik Pak De Karena begini Politik itu kan ada risiko Ujatan Tidak bisa kita memenuhi semua keinginan Asyarakat Pak De sudah melakukan yang terbaik Karena kami Sebagai penonton Kebetulan saya tidak mencalongkan diri Sehingga saya tanya Apa D Gajah Seperti ini Karena transparan Strategi yang memang Apa namanya Pak De Lakukan ini Mungkin sudah Menyentuh Saya ada titipan dari salah satu pejabat Untuk menanyakan Target 2024 Setelah kekutuan DPD Krimla itu apa Berapa kursi DPR RI-nya berapa DPR RI-nya berapa DPR RI-nya berapa Satu berapa Kalau RI Minimal satu Minimal satu Target saya minimal satu Kalau bisa dua prestasi Ya Satu pun prestasi Tapi kalau bisa dua prestasi Maksudnya Minimal satu Target saya Minimal Kembali Kembalilah Kursi yang sebelumnya Jadi Bali Bali memang Bali memang Di pusat Ditargetkan Ya minimal satu Minimal satu Wajib Wajib Satu pun wajib Karena 2019 Itu kan 109 ribu ya Ya itu turun jauh Turun jauh Turun dan Dan turun jauh beda dikit lah Ini sekarang Pak Gendri Pak DGJ Punya calon-calon Yang memang Petarung saya lihat Ada Pak Munro Ada Pak Ngurah Ya Pak Jalan Mantik Wah mantan hakim Saya yakin ini Pak Gendri Gajah Punya strategi Untuk mewakili Wajib 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 Ya Terkait dengan Begini Apa namanya Pembangunan di Bali kan Selaku pendukung pemerintah Menurut Pak DGJ Bagaimana sih Rekord daripada Pak Gubernur kita ini Untuk Bali Ya apa yang menurut Pak DGJ Selaku pimpinan Saya ya Seperti satu Seperti ketua partai Dan memang kami Memang Berkomitmen Untuk mendukung program pemerintah Karena memang saya lihat Beliau tipe pekerja Beliau tipe pekerja Dan hari-harinya bekerja Bukan pekerja saja Petarung Ya itu lah Beliau tipe pekerja Petarung Ya maksudnya Memang bekerja Untuk rakyat Bali Ya ya Nah jadi Memang namanya manusia Kan ada plus minusnya Karena beliau asuk Terlalu Sibuknya kerja Untuk masyarakat Bali Ada kadang masyarakat ini Masyarakat tertentu Bukan semua Masyarakat tertentu ini lupa Bahwa Pemimpinnya ini sedang bekerja Kan pemimpin kan gak bisa Kadang-kadang Kalau pemimpin bekerja Kan gak bisa Harus kesana Kemarin Harus Tempar persona Harus pencitraan Kan gak bisa Jadi memang beliau bekerja Dan saya beberapa kali Menghadap kediaman Di Jaya Sabo Beliau sedang bekerja Akademis Ya Sudah bekerja Dan memang Dan pembangunan di Bali Luar biasa Pembangunan di Bali Luar biasa Dan pada saat pandemi Yang dimana Semua provinsi Carut-marut Dia bisa Bisa membangun Sana situ Kita harus cuing jempol loh Maksudnya Dan ya Dan saya Komitmen Maksudnya kami komitmen Bapak berbuat Untuk masyarakat Bali Ya kami sebagai Sambil di Partai Gering Rakan All out Buat Bapak Ya masalah Apa namanya Kritikan wajar-wajar aja ya Ya kritik loh Kritik namanya Namanya kritik Kalau kritik membangun Kan bagus Tapi jangankan ada Kalau hater Kalau ada hater itu Mau apapun dibuat Susah Mau apapun dibuat Sebagusnya apapun Beliau Kalau pasti namanya hater Kan susah Zaman covid itu Semua gubernur Semua bupati Semua kena hujat Siapa yang enggak Hujat ya Siapa yang enggak Bupati mana Isi perut ya Dibundur mana Siapa dibilang Dibundur paling baik Semua kena hujat Oke karena gini Sasarannya Pak gubernur itu Menuju equal Tetapi Ya ada pro Dan kontra Bajar Sasarannya ini Tentu Tadi sudah Harapan Pak Tiga aja Terkait dengan Masyarakat Bali Apa Ya karena ini kan Sudah terjadi Pembangunan Ada Beli Nutiga Ada Besakih Ada PKB Ada Tawad Pengambangan Gilimanu Diperbaiki Ada Tol Ada Sotka Harapan apa lagi Karena ini kan Ada dua Permasalahan di Bali Ini partai pendukung Macet Sama sampah Ini semua Mesti harus Untuk cari sempurna Butuh waktu Ya ada Apa pendapatnya Kalau ada macet-macet Seperti dikutuk Ada kayak Teman calon DPRRI juga itu Menanyakan Untuk jalan layang Dibangun Karena kita kan Kearifan lokal itu Masih harus dipikirkan Apa menurut DGajah Karena dia adalah Muncul Pimpinan Gerisura Apa sih pendapatnya Menangani Kalau saya Untuk saat ini Saya melihat Untuk saat ini ya Saya lihat macet itu Saya bersyukur Berarti ada ekonomi Maju Saya bersyukur Macet syukur Tapi bukan macet Karena orang sembarangan Ini ya Macet Macet karena kendaraan banyak Berarti ekonomi sudah mulai bergerak Kemudian kan sepi Bersyukur Jadi masyarakat Artinya Bukan Bukan kita Pemerintahan susah Masyarakat susah Kita semua susah Jangan kan Jangan kan yang masyarakat Saya seorang Saya aja Misalnya masih Nunggu anak SPP Waktu zaman COVID Waktu zaman itu Ya kan kita semua susah Kita kena dampaknya Tapi ya Bagaimanapun Kita harus tetap survive Nah sekarang Kalau solusinya Kalau menurut saya Memang sih Macet sampah itu adalah momo Maksudnya Ya Bali ini Ya gak bisa terlepas Dari macet Kadang-kadang Kalau memang Jalannya masih sempit Karena kan semua wisatanya Semua Pada Pada ke Singapura Mereka kan lebih ke Bali Apalagi sekarang kan Menteri Pariwisata Menjanakan lebih baik Kan kita Berlibur ke Indonesia Banyak kok Bisnis-sir-sirisata yang luar Sangat luar biasa Banyak Daripada kita Spend uang Keluar negeri Lebih baiknya kita Spend uang di dalam negeri Untuk bangsa kita sendiri Macet itu memang Dan perlu 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 plan yang sangat baik Dan perlu Perlu rencana yang sangat Baik Bisa Tapi kalau Mengurangi Sangat itu Mungkin mengurangi sedikit Bisa ya Tapi kalau itu Tidak bisa dihintar Tapi yang paling penting Sampah Saya rasa Sampah sudah mulai Sudah mulai Ada Program-program itu Sudah ada Saya rasa Dan itu sudah dipikirkan Oleh beliau Jangankan kita Kita masyarakat Ya masyarakat Yang berpikir Masa sekelas Kepala daerah Yang memang Visioner begitu Mereka Pasti Dipikirkan Cuma kan Kita tidak terlalu Apa namanya Karena saya belum Paham betul Maksudnya Apa Begini Kita kan Kalau sudah Tidak paham Sebab-biasa Diam Lebih baik kita Bertanya dan belajar Kalau sudah Tidak paham Kita banyak Ngomong lagi Tidak masalah lagi Kalau Kalau menurut usulan Teman-teman Banyak aspirasi Terkait jalan layang Jalan layang itu Jalan layang itu Tergantung di mana Tempatnya Kalau Tol dan layang Yang mengarahnya Ke laut Kan tidak masalah Tapi kalau jalan layangnya Masih Melintasin Puro kan itu Kurang elok Maksudnya Kalau memang Seperti jalan tol Kan Dekat pulau Dan samping laut Itu kan tidak masalah Dan karena Kalau Toh Jalan yang memang Bebas hambatan itu Itu memang lebih Lebih penting Daripada bypass Karena bypass Sekarang buat lebar Nanti aja Tempat sempit Tempat sempit Contoh di Bogus Mantra Bagaimana dibuat dulu kan Ya saya lebih setuju itu Cuman ya Kalau jalan layang Di mana Perencanaannya Bagaimana Agar sama-sama jalan Kemancetan teratasi Dan karipan lokal Juga terjaga Ada di setiap Bali juga Yang penting asal Juga balik ini terjaga Yang terakhir deh Karena terkait dengan Satu menit di TPS Setelah itu Kita bersaudara kan Nah apa yang mesti Pak Degajah Sampaikan kepada publik Karena Kalau sudah jadi Wakil rakyat kan Milik rakyat Jadi bupati Jadi gubernur Milik kita bersama Apa yang mesti Harus disampaikan Karena ini kan Kesempatan Belum boleh kempanyo Tapi apa yang menjadi Pak Degajah Sampaikan kepada publik Supaya kita tidak Benturan setelah Pilkata Ya Kita bersaudara lagi Cepat Sampaikan kepada publik Artinya Untuk semua masyarakat Artinya harus paham ya Jadi Pesta Demokrasi ini kan Lima tahun sekali Jadi Silahkan Silahkan Berbeda pendapat Silahkan berbeda pendapat Dan silahkan Cerdas-cerdas memilih Dan Pastikan Kalau sudah Kita Artinya Cegalah Transaksional Dan Transaksional Dan Pragmatisme Karena Itu akan efeknya Terbawa sampai Lima tahun ke depan Jadi Saya harap Apapun pilihan Sudah-sudara Kita tetap Bersaudara Jangan sampai Beda pilihan Kita ribut Saya pun tidak mau Kalau saya punya Saya punya Relawan Saya punya pendukung Sampai ribut Gara-gara Urusan Politis Setegangan Jangan Karena Bagaimanapun Setelah kita jadi Kita harus bersama-sama Begantian tangan Bahu-membahu Bersatu padu Untuk membangun Bali ini Ya karena Kalau kacau Bali Gejolak Tidak ada tulis Itu yang benar Bali ini Barometer dunia Bahkan-bahkan Barometer dunia Ini kator Penghasilan Baru Kira-kira Begitu Apa namanya Memang Ini perlu sekali Kami dengar Karena Gerindra Yang dipimpin ini Sekarang hot Banyak orang Yang bergabung Di Gerindra Dan lain-lainnya Itu Saya melihat Sebagai penonton Bila mana Ini rakyat Kedepannya 2024 Mereka sudah Cerdas-cerdas Mesirkan Bali Karena Tidak mau Ditipu lagi Tentunya Gerindra Harapan Dari Pak Pak Gede Pasti Sesuai dengan Harapan Kira-kira Demikian Pemirsa Mudah-mudahan Saya sama Beliau Bermanfaat Informasi ini Belum boleh Kita berkempanyo Belum boleh Beliau Menyampaikan Misi dan visi Terkait dengan Pemilihan Karena belum ada Waktu Nanti resmi Yang diumumkan oleh KPU Bila mana Ada tutur kami Yang salah Kami meminta maaf Yang sebesar-besaran Saya sama Nanti Gajang Ucapkan selamat sore Dengan akhir kata Agung Prama Santi Om Santi Santi Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Rahim Kita semua Sukses Salam Salam No drama No drama No drama No drama itu Kita berjual Kulusi Klas Tidak ada Sendi Warah Salam No drama Tidak ada